Karena rukun iman kita kan enam. Kita selalu lulus pada yang lima. Yang ke enam ini sering goya. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, lengkap. Kodok dan kodar sering putus di situ. Kodok keputusan Allah yang gak bisa ditawar. Pasti ada hikmahnya. Ada hikmah. Ya, cepat cari amalan yang senapas dengan itu. Tapi jangan menyimpulkan. Contoh, bab kandungan. Ada yang diangkat rahim misalnya kan. Misalnya, karena kasus tertentu. Jangan disimpulkan dengan itu bahwa kodratnya hilang. Keutamanya hilang. Tidak. Allah ingin memberikan anda bab lain yang memudahkan anda dengan sifat anda. Sempurna amalan itu. Apa diantaranya? Bukankah masih ada merawat anak-anak yatim? Ya. Bukankah merawat anak yatim mendekatkan anda dengan Nabi? Bukankah anda selama ini kangen Nabi? Ingin di surganya dekat dengan Nabi? Kenapa tidak ingin anda menjadi tetangga Nabi? Saya dengan perawat anak yatim itu seperti ini di surga. Tidak dekatnya, tak terpisahkan. Kutiba alaikum mulakitalu wa huwa kurhullakum. Perangi perasaan kita itu yang tidak wajar. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairullakum. Boleh jadi di balik yang kita rasakan tidak ideal. Ya. Ada sesuatu yang baik yang Allah siapkan untuk kita. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrullakum. Boleh jadi anda mengharap-harap sesuatu sesuai pandangan orang. Tapi itu tidak baik buat masa depan kita. Wa mahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan dan tahu yang terbaik untuk kita. Itulah qodak. Itulah qodar. Jadi kalau Allah berikan apapun, ikhtiar. Kalau sudah pada hasilnya, tawakkal terima. Karena di balik itu ada hikmah yang memuliakan kita sampai pulang.